Halo sahabat pejuang sukses Berjumpa lagi bersama gue di channel SPS Saya Pasti Sukses Apa? Saya Pasti Sukses Nah, hari ini gue mau bahas tentang bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang percaya diri Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini Salam pejuang sukses Thank you sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Dengan subscribe, kamu sudah berbagi kebahagiaan Serta mendukung channel ini untuk terus berkembang dan membagikan hal-hal positif Subscribe ya, karena subscribe itu gratis Dan pakai bayar Aku hitung ya Satu, dua, tiga Oke, sukses buat kamu Jadi, seperti yang tadi udah gue bilang Topik kali ini adalah topik gimana caranya untuk kita menjadi orang yang percaya diri Percaya diri Topik yang bagus dibahas untuk orang-orang yang kurang percaya diri Bagi kalian yang kurang percaya diri Ini Cocok dilihat Oke Apa aja dia? Ini dia Yang pertama Kalau lo mau jadi orang yang percaya diri adalah Motivasi diri Dimana motivasi diri itu didapat dari diri kita sendiri Kalau enggak dari diri kita sendiri Ya, enggak bisa Kenapa? Karena yang menjalani itu kita Yang tahu Bagaimana pola pikir kita dan pemikiran kita Tingkat laku kita Dan perasaan kita Itu cuma kita sendiri Enggak ada orang lain yang tahu selain kita Nah, kadangnya itu dibutuhkan motivasi Motivasi oleh diri lo sendiri terlebih dahulu Contohnya Lo bilang ke diri lo bahwa lo bisa Gue pasti bisa Gue pasti bisa Gue pasti bisa Saya pasti sukses Saya pasti sukses Saya pasti sukses Karena seperti yang lo tahu dan gue tahu Setiap kata-kata itu adalah doa Jadi apa yang lo katakan Apa yang gue katakan itu adalah doa Jadi ketika lo bilang lo bisa Lo mampu Lo mensuggesti diri lo Gue yakin 100% Lo pasti bisa melakukan Oke Karena enggak ada lagi Selain diri lo sendiri yang bisa Memotivasi diri lo Untuk melakukan itu Dan jangan lupa Untuk selalu mengikuti kata hati lo Kenapa? Karena kata hati lo Itu adalah kata yang Paling Paling Wajib didengar Jangan dengar kata orang lain Kalau lo merasa itu benar Kenapa? Karena setiap orang itu Memiliki pendapat yang berbeda Kalau misalnya lo bilang A Terus orang bilang C Orang lain bilang D F, G, H, I, Z Dan lo ikutin itu Ya lo enggak tahu Tujuan lo kemana Gitu loh Intinya lo ikutin aja Kata hati lo A ya A Tujuan lo A ya A Udah A aja Enggak usah Minclaim-minclaim sana sini Gitu loh Oke Yang berikutnya Nah Setelah lo melakukan motivasi Terhadap diri lo Dan yakin lo bisa Pasti bisa Selanjutnya adalah Berani Mengambil sikap berani Disini Lo harus berani Ditolak Dihina Dibuli Dicacimaki Dan berani Memulai Memulai obrolan Misalnya Kalau dengan orang Memulai suatu pekerjaan Yang belum pernah lo lakukan Nah dengan berani Dengan meyakinkan lo Lo berani Lo sudah mengambil Sikap Percaya diri Dengan keberanian yang lo ambil Gue yakin Lo pasti percaya diri Ya Poin selanjutnya adalah Bersyukur dan Berpikir positif Bersyukur Bersyukur kepada Tuhan Karena lo Masih bisa berdiri Di kaki lo sendiri Masih bisa melakukan Hal-hal yang Mau lo lakukan Bersyukur karena Tujuan lo Masih Akan bisa Lo gapai Meskipun lo Berjatuh berkali-kali Dan Bersyukur atas Segala Segala Semua Ujian Dan tantangan Yang diberikan oleh Tuhan Karena dengan begitu Lo akan menjadi Orang Hebat Bersyukur dan Berpikir positif Berpikir positif Ingat Ada pepatah mengatakan bahwa Sebuah kapal yang besar Tidak akan pernah karam Di tengah lautan Sebelum Air laut memasukinya Dan menenggelamkannya Jadi yang maksud gue disini adalah Lo harus berpikir positif Jangan pernah berpikir negatif Karena berpikir negatif Memberikan peluang Untuk kegagalan Mengambil Tujuan lo Jadi Setelah lo berkali-kali Melakukan hal yang sama Dan terus Gagal Jangan berpikir negatif Karena ketika lo berpikir negatif Gue yakin Tantangan lo Dan hambatan lo Gagal Tidak pernah selesai Dan setelah itu Ketika lo Terus berpikir positif Lo akan selalu Berpacu Dengan hal-hal Yang bisa memacu lo Untuk Melangkah terus maju Melewati segala tantangan Yang ada di depan Baik itu Lingkungan lo Pekerjaan lo Bisnis lo Atau Apapun itu Jadi itu dia Yang pertama Lo harus memotivasi diri lo Mensugesti diri lo Bahwa lo yakin Pasti bisa Yakin pasti bisa Yang kedua Lo harus berani Berani mengambil risiko Berani ditolak Berani dibully Oke Ditolak dan dibully Dan sebagainya Itu hanya tantangan biasa Lo pasti bisa melewati itu Yang ketiga adalah Bersyukur dan berpikir Positif Oke Karena dengan bersyukur Dan berpikir positif Kita sudah menghargai Segala perjuangan Yang telah kita lakukan Itu yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian para pejuang sukses Dan gue khususnya Jangan henti-hentinya Untuk kita selalu Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Tiba di penghujung video Pesan gue Hadapi setiap tantangan Dengan berpikir Tenang dan jernih Karena setiap Tantangan Pasti akan berlalu Habis digelap Terbitlah terang Salam pejuang sukses Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!